Apa itu witir? Secara bahasa witir itu segala yang ganjil Allah itu tunggal, ganjil dan menyukai yang ganjil yang dimaksudkan bukan dalam gambaran kita ganjil-genap bukan, tapi itu hadith hadith tentang keesaan, bahwa Allah itu tidak digenapi, Allah itu sempurna dan menyenangi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesempurnaan-kesempurnaan Allah SWT kalau dibawa ke konteks ibadah terkait dengan sholat maka para ulama memahami witir ini dengan dua pendekatan baiknya, berdasarkan teks-tek hadith yang sampai kepada kita pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disepakati witir adalah penutup dari sholat yang ditunaikan baiknya, penutup dari sholat yang ditunaikan, jadi kalau sudah witir malam, kita menutup sholat sholat terakhir yang ditunaikan di malam hari untuk menutup rangkaian sholat jelas ya, satu yang kedua yang ini, yang terdapat perbedaan di dalamnya apa yang terdapat perbedaan karena rangkaian ini teks yang sampai kepada kita dari hadith Nabi SAW itu hanya menggambarkan sebagai rangkaian penutup sholat maka ada kesimpulan dua diantara para ulama yang pertama ini letak perbedaannya yang pertama disimpulkan bahwa karena witir itu menutup ya sudah, kalau sudah ditutup ada sholat lagi jelas ya misal seseorang misalnya di kasus Ramadan ya, kasus Ramadan dia witir nih ya, dia witir setelah dia tarawih ya, keambul lail dia witir setelah witir pada pemahaman yang pertama ini sudah, dia sudah menutup sholatnya maka malam tidak ada potensi untuk sholat lagi karena sudah ditutup sholatnya selesai maka malam dia isi dengan tilawah dengan zikir dan sebagainya karena sudah selesai sholat yang ditutup dengan witir itu nah, karena itu orang-orang yang memahami seperti ini supaya bisa sholat lagi dia gak witir dulu dia tunaikan kiamnya tarawihnya witirnya diakhirkan supaya apa? supaya dia punya kesempatan untuk sholat lagi di malam harinya kemudian dia tutup jelas ya? dengan menggunakan witir jadi malam bisa tahajud witirnya diakhirkan yang kedua nah, dan ini yang saya cenderung pemahamannya ke yang kedua ini ya witir itu yang dimaksudkan witir adalah sholat untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelum yang dilakukan ditutup itu ya tapi dia bisa dibuka kembali jadi menutup yang sebelumnya membuka yang baru jadi bukan berarti setelah witir itu gak boleh sholat lagi saya ulang ya supaya kita paham witir adalah sholat yang dilakukan untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelumnya misal saya sholat dari subuh nih dua rakaat tadi sudah selesai terus dengan sunnahnya sebelumnya sunnahnya subuh kemudian bohor ada sunnahnya asar ada mutlaknya sampai isya sampai malam saya tahajud saya ingin tutup rangkaian sholat saya dari tahajud sampai ke subuh tadi dengan sunnah-sunnahnya maka penutupnya itu witir tutup selesai yang ini ya? jelas jadi witir menandakan sholat yang telah saya lakukan saya tutup selesai semuanya kalau saya ingin membuka yang baru lagi untuk rangkaian yang berikutnya boleh gak? boleh sah-sah saja dari mana dalilnya? satu kali Nabi SAW sudah witir ini populer sekali ketika selesai witir beliau menduga adhan akan berkumandang tapi ternyata ketika dilihat masih ada jendak waktunya cukup lama maka kemudian beliau sholat lagi ya? begitu sholat kembali baru dua rakaat kemudian beliau salam adhan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar bilal adhan ya? maka setelah itu selesai beliau tunggu bilal selesai adhan baru kemudian sholat sunnah dua rakaat menjelang sholat subuh jadi ternyata setelah sholat witir ditunaikan beliau itu dikira kemudian fajar akan tiba karena sholat malam itu konsepsinya begini di hadis di hadis ibn Umar di hadis muslim sholatul laili madna madna wa'idha khasyia halakumul fajra faliyut rakatan wahidah sholat malam itu tunaikan dua rakaat dua rakaat kalau khawatir fajar segera tiba adhan akan berkumandang segera tutup dengan witir itu konsepsinya jadi menutup rangkaian sebelumnya nah nabi sudah witir sudah selesai dikira adhan akan tiba fajar tiba tapi ketika selesai witir itu dilihat keluar dan belum ada tanda-tanda fajar maka beliau sholat lagi dua rakaat begitu sholat dua rakaat selesai dua rakaat tiba-tiba bilal adhan berhenti beliau setelah itu kemudian ditunggu selesai adhan sholat dua rakaat ya kabliyah subuh baru kemudian sholat subuh dan ini riwayatnya sahih dan disepakati oleh para ulama sampai-sampai yang pertama tadipun yang mengatakan witir penutup itu mengatakan masih boleh sholat lagi tapi gak usah witir lagi karena nabi gak witir jelas ya jadi kalau saya cenderung memaknai pada yang kedua jadi kalau anda sholat tarawih kemudian anda witir ya ditutup dengan witir misalnya selesai ya selesailah rangkaian sholat anda dari mulai dari subuh itu sampai ke waktu itu kalau anda ingin buka lagi silahkan buka ya karena itu ada sholat pembuka dua rakaat yang ringan namanya khaufi fatin itu ada di sunan abu daud nomor hadis 1367 sholat untuk membuka rangkaian sholat baru itu dibuka dengan dua rakaat yang ringan yang langsung ketika takbir langsung al-fatihah gak pakai surat lagi selain al-fatihah Allahu akbar iftihah ringan al-fatihah sampai walad dalin amin rukuh kemudian yang tidak sampai dengan sujud selesai demikian tidak pakai surat lagi selain al-fatihah itu disebut khafi fatin baru setelah itu membuka rangkaian sholatnya yang intinya yang mau ditunaikan itu ada di abu daud nomor hadis 1367 pembuka sholat malamnya jadi kalau anda tutup dengan witir boleh gak malam lagi mau tahajud boleh silahkan buka lagi dan itu gak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama silahkan sholat lagi malamnya hanya perbedaannya apakah witir lagi atau tidak dalam madhab hambali madhab hambali gak perlu witir lagi karena tadi nabi bangun pun ketika beliau bangun dua rakaat beliau gak witir lagi beliau gak witir kemudian menunggu subuh selesai adhan langsung sholat dua rakaat sunnah kemudian sholat subuh tapi di madhab syafi'i boleh witir lagi kenapa? karena pandangannya begini nabi gak witir itu gak witir lagi karena adhan sudah berkumandang kalau adhannya gak berkumandang tentu nabi akan witir lagi ini cuma perbedaan persepsi saja ya nah jadi saya kembalikan kepada pertanyaan di awal tadi bagaimana memahami tentang sholat witir sebagai pendutup maka pemahaman ulama disini ada dua tinggal anda mana ambil yang paling nyaman buat anda yang pertama adalah witir penutup mutlak penutup-penutupnya ya jadi kalau sudah witir gak ada sholat malam lagi kalau yang berpemahaman seperti ini maka witirnya diakhirkan setelah dia witir sholat tarawih maka tidak dia witir dulu tarawih dulu tunaikan kan witir diakhirkan supaya malam dia bisa bangun tahajud bagi yang berpemahaman seperti yang kedua dia witir saja nanti malam dia bangun lagi tahajud ya apakah nanti setelah itu witir lagi atau tidak dipersilahkan silahkan memilih apakah mau ngambil jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal atau jalurnya Al-Imam Al-Shafi'i Wallahu ta'ala a'lam بالصوات terima kasih telah menonton